Shalom saudara-saudara Saudara, pertanyaan Ustadz Juma merupakan pertanyaan yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan iman Kristen dan akhirnya Sofiatul Pintar tidak menjawab pertanyaan ini dan apa yang terjadi saudara-saudara, langsung saja kita lihat video ini terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang ini dia videonya berikut ini dan tontonan yang dipersembahkan malam ini saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini Yesus memiliki 12 murid ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun mereka masih disebut sebagai keturunan Yaakub saya ingin tahu dari Anda semua keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini itu berkumpul di mana sekarang? bermukim di mana mereka mayoritasnya mereka ini dan apa agama mereka? silakan silakan jawabannya cari sendiri ke badan sensus Israel sana turunannya mereka itu jawabannya oke baik jadi kalian gak ada nyambung ya kalau ditanya kayak begini hal prinsip jawabannya simple dan ya kayak gini lah jadinya jadi keturunan 400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa? cucunya siapa? cucunya siapa? sekarang dimana? harusnya seharusnya Anda itu tahu Anda ini beragama Kristen dari mana? apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? ya sekarang gue tanya apa hubungannya? sekarang gini apa hubungannya anak cucu Petrus apakah ada keturunan dari kubur plus murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini? ada gak? gak ada kan? oke pindah ke purungannya lain ya maksud lo tahu aja sendiri pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya pertanyaan ini tadi apa? boleh diulang? boleh diulang gak? aku baru beli pertanyaan selanjutnya gak usah tadi udah dijelap dia tahu pertanyaan selanjutnya gak usah nangis sebut jalan ke-12 rasul gak gak tadi sudah disuruh sudah dijawab sama Soviatul saya disuruh cari oke nanti saya cari tahu pertanyaan saya selanjutnya dia tanya anak cucu anak cucu anak cucu anak cucu anak cucu saya sudah puas dengan jawaban Soviatul oke bos udah puas ya dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus karena dia gak mampu menjawab dan saya puas sudah stop semua yang pertanyaan saya yang bertanya jangan menghargai suka kita kalau jawab suka saya dong suka-suka kita kalau jawab kamu kasih kesempatan dulu kamu pertanyaan saya selanjutnya di dalam kitab kamu kasih Sulkifli M. Abbas Sulkifli M. Abbas ini waktu saya bertanya lho ini waktu kita menjawab ini waktu kita menjawab ini waktu saya bertanya saya tidak butuh jawaban Anda lagi saya sudah puas saya sudah puas dengan jawaban Soviatul sorry-sori sorry-sori ya Pak Pak Suma karena kita kan pengen lihat ya Islam itu seperti apa jangan ditujukan yang seperti ini saya sudah puas dengan jawaban Soviatul stop-stop Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban saya tidak butuh lagi jawaban bukan hanya Pak pertanyaan saya selanjutnya tolong jangan di-mute Islam ini agama yang tidak salah gitu lho Pak terus saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya kalau menunjukkan saya harus motong karena gini kita harus harga jangan di-mute saya dong saya jangan di-mute saudara-saudara saya jadi korban kalian rasa belum terjawab saya bikin kohos tenanglah saya bikin kohos ya saya sudah puas dengan jawaban Soviatul saya tidak butuh lagi jawaban lain kok maksa sih saya pertanyaan oke pertanyaan saya selanjutnya di dalam Yohanes 8 pasal 4-4 disitu Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen disini atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria jawab silahkan Pak Kaya Pas jawab kami menyembah atas keinginan pertanyaannya siapa dulu nih duran dulu oke kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada ala Bapak dengan bimbingan roh kudus tolong datanya dimana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak dinasah percaya kepadanya atau disuruh menyembah loh ketika kami percaya otomatis kami menyembah berarti yang memerintahkan anda menyembahnya siapa Yohanes 13 bilang Allah Bapak mengatakan dimana dimana Allah Bapak merintahkan kalian menyembahnya dimana saya minta data di dalam Yesaya 66 pasal 23 disitu Allah Bapak jelas meminta dirinya untuk disembah Pak Surkifli tunjukkan Islam ini agama tidak salah jadi kalau selalu dipreming si Islam tidak salah anda kenapa ketakutan saya memudahkan Yesaya 66 pasal 23 Bapak minta disembah mana Yesus minta mana Bapak minta Yesus disembah mana kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan kepada orang Parisis menurut kamu siapakah anak manusia itu anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14 kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud kenapa Daud dalam bimbing roh kurus mengatakan Mesias adalah tuannya dia mengutip Masmur 110 ayat 1 lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud yang sekaligus anak atau keturunan Daud kamu harus tahu Masmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias dimana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan dan dimana Mesias ini dia ketika menjadi manusia dia sah kekuasanya atas surga dan bumi Masmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak siapakah sang anak ini kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14 dimana kepada sang anak dimana perintahnya nyembah kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 kamu baca kamu udah pernah baca kamu pernah baca The Two Powers ini pernah baca Allah yang zohir dan batin tidak 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 tunjukkan saja dimana perintahnya dimana perintahnya dimana perintahnya yang nyembah anak tunjukkan berintahnya Daniel 7 ayat 9 sampai 14 dimana di situ Latreo kata di situ itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapak maka Yesus mengatakan kalau kamu tidak menghormati sang anak kamu tidak dengarkan Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembahnya kepada Bapak Matius 4 nomor 10 di dalam Matius 19 pasal 10 Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas dimana -mana Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Bapak keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu dimana dalinnya justru kematian Yesus di kayu salib orang Yahudi ingin menyalihkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah sedangkan di dalam Quran tidak jelas kenapa Yesus disan pelarikan Quran di dalam baca lupati kalau bisa baca 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 matius 10 pasal 34 sampai 36 Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah anak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana 7 Daniel 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 Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya bilang Yesus ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana Daniel 7 9 sampai 14 Yesus mengatakan dia lah tuannya Daud atau Adonainya Daud siapakah keturunan anak Daud ini sekaligus tuannya Daud Yesus mengatakan dia lah Allah tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria itu yang saya tanya keluaran 23 ayat 20 itu sudah dinubatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa semua semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini saya punya tagapan tentang Ustaz Jumai yang mengatakan bahwa dimana 12 murid Tuhan Yesus dimana keturunan 12 murid Tuhan Yesus kalau kita secara sejarah kalau kita melihat bahwa dimana 12 12 keturunan rasul itu ternyata saya lihat itu tidak perlu harus kita pertanyakan itu pertanyaan yang tidak berbobot dan tidak masuk akal menurut saya yang perlu dibahas sebenarnya dalam hal ini bahwa kenapa itu Allah dan Yesus itu bisa datang ke dalam dunia ini itu tujuannya kalau dibahas ke 12 murid Tuhan Yesus itu tidak ada gunanya sebenarnya yang perlu kita harus bahas adalah kenapa itu Allah menjelma menjadi manusia untuk apa tujuannya tapi kalau dalam kekristianan Allah menjelma menjadi manusia itu tujuannya hanya satu menyelamatkan manusia yang berdosa karena manusia penuh dengan dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan dosa baik selamat di videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan oleh Sovietul dan juga Jumah di video tadi dan juga ada beberapa orang lainnya nah mereka membicarakan mengenai beberapa ayat dalam Al-Quran dan pertanyaan awal Jumah ya bertanya tentang keturunannya ke-12 murid Yesus dan saudara ke dalam Tuhan pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan iman Kristen dan akhirnya ya seorang Sovietul yang pintar tidak menjawabnya malah dia jadikan itu bahan lelucon saudara ke dalam Tuhan dan sepertinya Jumah tidak terima ketika pertanyaannya diabaikan oleh Sovietul nah saudara ke dalam Tuhan kita sudah mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi lalu apa tanggapan saudara silahkan tulis di kolom komentar ya tuliskan komentar yang baik yang positif komentar komentar yang membangun dan juga yang memberkati kita sekalian nah saudara ke dalam Tuhan ketika Ustaz Jumah membahas kekristenan membahas Alkitab ya pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan ini sebenarnya tidak amat penting banget ya karena tidak ada hubungannya dengan iman kristian salah satu contohnya pertanyaannya di video tadi dimana keturunan ke-12 murid Yesus nah pertanyaannya apa hubungannya dengan iman kristian apa ngaruhnya gitu loh ya yang mempengaruhi iman kristian itu adalah ajaran yang mereka sampaikan dimana ajaran itu bersumber dari ajaran Tuhan Yesus Kristus ya bukan orangnya bukan keturunannya gitu loh Petrus dan teman-temannya itu manusia biasa ya jadi yang terpenting adalah ajarannya itu bukan orangnya ya memang kita perlu mengenang 12 murid Yesus penting sekali tetapi yang lebih penting adalah apa apa yang menjadi ajaran mereka apa yang mereka sampaikan apa yang boleh memberkati kehidupan kita dari apa yang mereka sampaikan apa yang menjadi kekuatan iman bagi kita dari apa yang mereka ajarkan dan saudara Allah Tuhan ajaran ke-12 murid Yesus adalah dasarnya ajaran Yesus Kristus ya Tuhan Yesus mengajarkan hal yang baik Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan sorga maka murid-muridnya mengajarkan hal itu kepada banyak orang saudara ke dalam Tuhan intinya bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hanya melalui Yesus ada atau orang bisa masuk sorga orang bisa mengenal sorga saudara ke dalam Tuhan karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah jalan ke sorga dia satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu disampaikan oleh Yesus sendiri dan inilah yang dijabarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan nah sorga ke dalam Tuhan sekali 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 di mana keturunan para murid Tuhan Yesus bagi saya mungkin saya sepaham dengan Sofiatur bahwa itu tidak penting tidak ada ngaruhnya bagi iman Kristen itu pertanyaan yang cukup konyol nah saudara Tuhan yang terpenting adalah ajaran Yesus yang disampaikan oleh murid-muridnya termasuk Rasul Paulus Rasul Paulus menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus menyampaikan ajaran-ajaran perjanjian lama di mana kita harus takat kepada Tuhan kita harus menghormati Tuhan dan kita harus mengasihi sesama kita itulah ajaran firman Tuhan itulah ajaran Tuhan di dalam Alkitab nah saudara dalam Tuhan sekali lagi Jumat tidak mengerti Alkitab Jumat tidak paham tentang Alkitab sehingga pertanyaannya pun pertanyaan yang tidak membangun pertanyaan yang tidak berbobot sama sekali dan pantaslah kalau kemudian Sovietul tidak menjawabnya malah dia menjadikan pertanyaan sebagai bahan lelucot saja gitu lah dan memang di video tadi sepertinya ya sepertinya Jumat tidak terima dengan cara Sovietul menanggapi pertanyaannya dengan tidak menjawab sepertinya dia tidak merasa enak dia tidak merasa senang tetapi bagaimanapun pertanyaan itu tidak perlu dijawab dan tidak ada gunanya sama sekali nah saudara dalam Tuhan sekali lagi seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi silahkan muat di kolom komentar tuliskan komentar yang baik yang positif yang memulihkan Tuhan dan komentar komentar yang memberkati kita sekalian dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita mengerjakan aktivitas kita dan semoga kita tetap semangat untuk berserah diri kepada Tuhan mengandalkan Tuhan dan percaya akan kuasanya dan kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan sentiasa melimpah bagi kita khususnya kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang waktu kita dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan orang-orang yang senantiasa berbahagia nah saudara saya tidak terlalu penjangan lebar menyampaikan pesan lalu video ini semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Shalom selamat menikmati